Hakikat dasarnya, hakikat awalnya adalah roh, Tuhan itu roh Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatunya Dia membentuk bagi dirinya sendiri, satu pribadi Dia menciptakan bagi dirinya sendiri, satu pribadi Satu pribadi, bukan tiga pribadi, satu pribadi Itu yang bahayu 3 ayat 14 bilang Nah, makanya dialah ciptaan pertama Orang saksi Yofa mengartikan permulaan ciptaan Allah itu Yesus itu ciptaan mula-mula Jadi dia itu ciptaan, bukan Allah Kira-kira seperti itu Bagaimana kita menjawab, bahkan bukan hanya saksi Yofa Ada seorang pendeta senior yang sudah sepuh di Semarang Dia mengatakan, Yesus itu Tuhan Tapi dia itu juga ciptaan Tuhan Itu sepi ajaran kayak gini Yesus itu Tuhan, tapi juga ciptaan Ini Alkitab lo yang bilang Saya nanya ke Tuhan langsung Dan Tuhan bilang Katanya itu seperti mikroba yang membelah diri Karena kebetulan latar belakangnya medis Bukan seperti itu firman Tuhan Artinya tidak seperti itu Shalom alekem Benarkah Wahyu 3 ayat 14 menyatakan Yesus adalah ciptaan Dalam sebuah acara diskusi oleh Pastor Joshua Tewuh dan Fatimah Sakdiyah Yang ditayangkan di channel Youtube Kalam Kristus Joshua Tewuh menjelaskan Wahyu 3 ayat 14 yang berisi Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Joshua Tewuh menjelaskan maksud dari permulaan dari ciptaan Allah adalah Allah membentuk bagi dirinya satu pribadi sebelum segala sesuatu diciptakan Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan Joshua Tewuh berikut ini Jadi sekarang gini Kata kita itu sebenarnya di Alkitab Itu bicara tentang Kejamakan Hakikat Kejamakan Predikat Sifat Allah Ya Pada mulanya adalah roh Roh Allah melayang-layang Ya Terus Yohannes bilang Allah itu roh 2 Korintus 3 ayat 17 bilang Tuhan itu roh Jadi Tuhan dan Allah itu adalah roh Apa artinya? Hakikat dasarnya Hakikat awalnya Adalah roh Tuhan itu roh Nah Sebelum dia menciptakan segala sesuatunya Dia membentuk bagi dirinya sendiri Satu pribadi Dia menciptakan bagi dirinya sendiri Satu pribadi Ya Satu pribadi Bukan tiga pribadi Satu pribadi Itu yang wahyu 3 ayat 14 bilang Nah Makanya Dia adalah ciptaan pertama Dalam penciptaan Coba buka dulu kejadian 1 ayat 3 Kejadian 1 ayat 3 Oh haleluya Kejadian 1 ayat 3 Berfirmanlah Allah Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkan Nyalah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari pertama Tuhan menciptakan hari pertama apa Terang Bukan langit dan bumi Bukan segala sesuatu Terang Terang dulu Makanya Yesus bilang I am the light of the world Akulah terang dunia Akulah yang pertama diciptakan Sebelum semua diciptakan Langit dan bumi diciptakan Aku dulu yang diciptakan Terang Makanya gelarannya terang gitu loh Oh Jadi jawaban dari Wahyu 3.14 Maksudnya itu mengarah ke situ Iya tapi belum final Belum selesai Oh belum final juga Oh gitu Oke Jadi Jadi kita lihat nih Amsal 8.22 Tuhan telah menciptakan aku Sebagai permulaan pekerjaannya Oh permulaan pekerjaannya ya Terang itu Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kalah Sudah pada zaman perubah kalah Aku dibentuk pada mula pertama Sebelum bumi ada Sebelum air samudera raya Aku telah lahir Sebelum ada sumber-sumber Sarat dengan air Orang bilang itu kan bicara hikmat Allah Oke Betul Hikmat Allah Menerangi dunia Terang dan sebagainya Misalkan Oke Mau bilang hikmat Allah Bukan 1 Korintus 1.30 Siapakah hikmat Allah bagi kita Ada ayatnya menerangkan Bukan asal ngomong Ya Bukan Saya lebih bangga mengutip Perkataan rasul-rasul dan nabi-nabi Daripada teolog-teolog Apalagi bertentangan dengan Alkitab Tetapi oleh dia 1 Korintus 1.30 Tetapi oleh dia Kamu berada dalam Kristus Yesus Yang oleh Allah Telah menjadi apa? Hikmat bagi kita Yang membenarkan dan menguduskan Dan menebus kita Hikmat Allah itu yang membenarkan Menebus Inilah Hikmat Allah maksudnya Sama dengan setara dengan Firman Allah Perkataan Allah Hikmat Allah dari mana? Dari Allah Keluar dari Allah Hikmat Allah Perkataan Allah Sabda Allah Firman Allah Keluar dari mana? Dari Allah Ya Jadi Hikmat Allah ini Firman Allah ini Yang oleh Yesus Gitu Itu 1 Korintus 1 bilang Yesus lah yang menjadi hikmat bagi kita Firman yang oleh Allah Dalam bahasa Yunani Wahyu 3 ayat 14 disebutkan Kaitu agelotes eklesias laodikeon Grabson tadele gei ho amen Homartus hopistos kai aletinos He arhe tes ketiseos tuteo Kata arhe diterjemahkan sebagai permulaan Sehingga permulaan dari ciptaan Allah Pada Wahyu 3 ayat 14 ini terlihat Seolah-olah bahwa Yesus yang dimaksud Yang memberikan firman dalam ayat ini Merupakan ciptaan Allah Mari kita simak penjelasan Dari Bapak Bambang Norsena berikut ini Inilah firman dari amin Saksi yang setia dan benar Permulaan ciptaan Allah Kata ini disalahpahami oleh saksi Yehova Jadi artinya saya tunjukkan backgroundnya dulu Laudikia dan problem jemaat disana Maka firman Tuhan bisa dipahami Orang saksi Yehova mengatakan permulaan ciptaan Allah itu Yesus itu ciptaan mula-mula Jadi dia itu ciptaan Bukan Allah Kira-kira seperti itu Bagaimana kita menjawabkan Bukan hanya saksi Yehova Ada seorang pendeta senior Yang sudah sepuh Di Semarang Dia mengatakan Yesus itu Tuhan Tapi dia itu juga ciptaan Tuhan Itu sepi ajaran kayak gini Yesus itu Tuhan Tapi juga ciptaan Tuhan Ini Alkitab loh yang bilang Saya nanya ke Tuhan langsung Dan Tuhan bilang Katanya itu seperti mikroba yang membelah diri Karena kebetulan latar belakangnya medis Bukan seperti itu firman Tuhan Artinya tidak seperti itu Permulaan disini tidak dalam pengertian permulaan urutan waktu Dalam bahasa aslinya Bahasa Yunani Kata ini berbunyi demikian Legeu Amen Firman dari Amen Saksi yang setia dan benar Arkes Arke itu adalah Bisa permulaan Arkes ketiseos tuteu Arke itu bisa permulaan dalam Pengertian permulaan urutan waktu Bisa permulaan dalam pengertian Permulaan kehormatan Bisa permulaan dalam pengertian Bukan permulaan yang diawali oleh waktu Yang mengawali waktu Atau sumber segala sesuatu Nah sekarang untuk melihat teks ini Tidak hanya bisa telanjang dari satu ayat Konteksnya itu apa Laudekia merasa kaya Memperkaya dirinya Tidak kekurangan apa-apa Dia lupa Bahwa firman Allah itu sumber segala sesuatu Tuhan menciptakan jadi Maka jadilah Itu karena apa? Firmannya Berfirman Allah Jadi maka jadilah Jadi permulaan disini bukan permulaan lahir Permulaan urutan waktu Tidak contohnya Kata Yunani itu selalu dilihat konteksnya Sudah-sudah Bahasa apapun juga seperti itu Misalnya Kalau ditulis Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Karena ada kata menciptakan Berarti kata pada mulanya Ini adalah permulaan waktu Karena ada penciptaan Pada mulanya Allah menciptakan Apa yang dimulai penciptaan tadi Allah memulai menciptakan Tetapi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman Firman bukan ciptaan Karena firman itu menciptakan Allah menciptakan caranya bagaimana? Dengan berfirman Berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang itu jadi Oleh firman Tuhan Langit dijadikan Masmur pasal 33 Oleh firman Tuhan Langit dijadikan Di sini firman tidak mungkin Kata arke Di sini diartikan ciptaan Mula-mula Tidak Karena apa? Firman itu sumbernya ciptaan Arke dalam pengertian urutan waktu Misalnya Ars Angilos Malaikat penghulu Di alkitab dikatakan Art itu arke Angelos Malaikat penghulu Apa? Malaikat permulaan kan tidak Maknanya bukan malaikat permulaan Malaikat yang mula-mula dihormati Karena dia penghulu Patriak Pater itu bapak Arke itu permulaan Bukan bapak permulaan Tidak Tapi bapak yang mula-mula Dihormati Jadi Ayat ini Bisa diterjemahkan Dengan The head of the creation Kepala Dari segala ciptaan Karena kepala itu Yang pertama-tama dihormati Coba Kita nyusun kursi Kayak begini Begitu wali kota mau hadir Dibuat sofa di depan Kenapa? Begitu anda dulu Pak tolong maaf Bapak dulu di sini Nanti mendampingi pak wali Kenapa? Yang disuruh ngomong begitu Umurnya 59 tahun Pak Anton umurnya 55 tahun Misalnya Loh Kan tua yang mendampingi Kenapa yang disebut Pemimpinnya pak Anton? Karena bukan permulaan usia Permulaan yang dihormati Makanya pemimpin disebut Arkes Pemimpin-pemimpin Penguasa-penguasa Arkes Ke Exosai Bahasa Yunani Jadi harus tahu Lihat konteksnya Jadi kata permulaan di sini Maksudnya bukan permulaan Urutan Waktu Tapi permulaan Urutan Kehormatan Jadi Yesus itu bukan ciptaan Tetapi pencipta Karena dia firman Allah Pada mulanya adalah firman Yohanes 1 ayat 1 Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Kata dia ini menunjuk siapa? Menunjuk kepada firman Orang mengatakan Lupa Kalau Yesus Tidak ada orang Tidak ada yang bisa Datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus kan baru ada Setelah abad pertama Dilahirkan oleh Bunda Maria Nah sebelum ada Yesus Lalu bagaimana orang keselamatannya? Orang lupa Dengan firman Tuhan Sebelum Abraham jadi Aku sudah ada Yang ada sebelum Abraham Ada ketika Yesus berkata Amin, amin, leku, humin Yohanes pasal 8 Ayat 58 Sebelum Abraham jadi Aku sudah ada Ini bukan ada fisiknya Yesus Tetapi ada sebagai firman Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama Sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dalam bahasa Arab ini disebut Fil mutlak Dalam Alkitab bahasa Arab Yang dipakai di gereja-gereja Timur itu di Syria Di Mesir Di Timur Tengah yang lain Itu digunakan fil mutlak Kata kerja yang menunjukkan Absolusitas Dalam Alkitab kata Arhe Dimaknai sebagai permulaan Sebagai sumber Menyatakan segala sesuatu Dari dia dan sebagai Yang diciptakan oleh dia Kata permulaan dari ciptaan Dalam Wahyu 3 ayat 14 Bukanlah berarti ciptaan yang permulaan Namun permulaan dari ciptaan Ciptaan adalah bermakna sesuatu Yang menyebabkan suatu ciptaan Atau sumber dari ciptaan Atau prinsip yang menyebabkan suatu ciptaan Yesus Kristus bukan ciptaan Bukan materi yang terbatas Bukan sejenis materi Ia berada di atas segala materi yang terbatas Bukan sejenis materi Ia berada di atas segala materi Atau melintasi materi Ia adalah permulaan dari segala ciptaan Dan merupakan pribadi Allah itu sendiri Video ini dibuat karena Ajaran ketuhanan Yesus adalah Ajaran pokok atau dasar iman kekristenan Yang menjelaskan pengenalan akan Tuhan Tentu berdasarkan Alkitabiah Manusia diciptakan Allah Dan diberikan akal dan pikiran Untuk bisa menentukan pilihan Mari kita minta bimbingan roh kudus Yaitu roh kebenaran dari Allah Bapak Agar menunjukkan kebenaran yang sejati Kepada kita yang rindu mencari kebenaran Silahkan tinggalkan komentar Anda Dalam kolom komentar Semoga bermanfaat Tuhan Yesus penguasa saya Dan penguasa dirimu memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya